Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Yang masih di UKDR Oke teman-teman Kita akan berbagi informasi kembali Masih di seputar dunia pendidikan Khusus untuk kesempatan kali ini Kita akan membahas mengenai Dana PIP atau KIP Tahun 2023 Disini teman-teman Disini ada program Indonesia Pintar Disini ada suatu idara resmi tentunya Ini terkait dengan jadwal pencairan Untuk dana PIP atau KIP Untuk di tahap 2 Ini mungkin yang kemarin Sempat ditunggu-tunggu Jadi ditunggu-tunggu Kapan sih untuk pencairan Mungkin yang kelas 1, kelas 2 Mungkin mereka belum mendapatkan SK penetapan sebagai penerima PIP Disini nanti Sudah ada idara resminya terkait dengan jadwal pencairan Jadi kapan sih dana PIP Untuk tahap 2 itu bisa disahurkan Atau bisa dicairkan Nah Nanti kita juga akan bahas teman-teman ya Bagaimana cara mengecek Apakah kalian itu sebagai penerima PIP atau tidak Di tahap 2 ini Tapi seperti biasa Kita inginkan kembali Mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Silahkan Bagi lonceng notifikasinya Biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Baik, kalian suka mencari berita Silahkan kunjungi saja di laman resmi kita Masihukade.com Di sini kita akan berbagi informasi Khususnya di seputar dunia pendidikan Oke, kita mulai teman-teman Untuk edara resminya Terkait dengan jadwal pencairan Untuk dana PIP Atau KIP Di tahap 2 untuk tahun 2023 ini Yang pertama di sini ada edara resmi Ini pada tanggal 5 Oktober 2023 Ini terkait dengan pencairan bantuan sosial PIP atau program Indonesia Pintar Untuk madrasah di tahap 2 Ini tahun anggaran 2023 Kalau kita lihat teman-teman Di dalam setedaran resminya Di sini ditujukan Yang pertama adalah untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Di wilayah provinsi Tentunya untuk UP Di Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Atau Pendidikan Islam Di seluruh Indonesia Dijelaskan teman-teman di sini Bahwa dengan hormat Kami sampaikan bahwa Dana bantuan sosial Untuk program Indonesia Pintar Ini untuk siswa madrasah Di tahap 2 Tahun anggaran 2023 Sedang dalam proses penyaluran Artinya dari pusat Sedang disahurkan ke rakening siswa Nah di sini oleh bank penyalur Dan paling lambat Ini akan masuk ke rakening siswa Pada tanggal 17 Oktober 2023 Jadi dari pusat Ini masuk ke bank penyalur Jadi bank penyalur Ini masuk ke siswa Ini prosesnya Nah di sini teman-teman Paling lambat adalah 17 Oktober Nah jadi kalau paling lambat adalah 17 Oktober 2023 Jadi nanti bagi siswa-siswa Yang mendapatkan bantuan Bantuan sosial program Indonesia Pintar Tentunya bisa mencairkan dananya Setelah tanggal ini Atau mungkin nanti Teman-teman bisa koordinasi Dengan sekolahnya Apakah Bapak Ibu Putra-putrinya sebagai penerima PIP Atau tidak Jika sebagai penerima PIP Segera berkoordinasi Nanti biar dibantu Untuk proses pencairan dananya Nah Berikutnya di sini ada pun SK SK penerima Jadi SK penerima Untuk beserta lampirannya Lampiran nama siswa Dan nomor rekening Ini telah dikirim Melalui alamat email Penanggung jawab Atau kepala seksi Di bidang masing-masing Nah sepuluh kaget tersebut Kami harap saudara Melakukan langkah-langkah Sebagai berikut Yang pertama Di sini ada berkoordinasi Dengan bank penyalur Nah bank penyalur Tentunya beda teman-teman Ini untuk BRI Ini untuk MI Jadi untuk jenjang MI Itu di bank BRI Sedangkan untuk MTS dan MA Ini di bank mandiri Nah ini Di tingkat provinsi Terkait pencairan Bantuan sosial PIP Tahap 2 Tahun anggaran 2023 Yang kedua Ini mengintruksikan Kepada kantor Kementerian agama Di kabupaten atau kota Di seluruhnya Ini untuk berkoordinasi Dengan bank penyalur Nantinya Nanti ada koordinasi Apakah dananya itu Kapan bisa mulai dicairkan Dan tentunya Apakah semua sudah Tersalurkan ke siswa Sebagai penerima PIP Ini untuk BRI Untuk MI Sedangkan teman diri Adalah MTS dan juga MA Ini di tingkat kabupaten Ya atau kota Terkait dengan pencairan Bantuan sosial PIP Di tahap 2 Tahun anggaran 2023 Ya berikutnya Yang poin B Ini mengintruksikan Kepada kepala madrasah Ya untuk Menginformasikan Ya Kepada siswanya Yang ditetapkan Sebagai penerima Bantuan sosial PIP Tahap 2 Untuk tahun anggaran 2023 Dan membantu Untuk proses pencairan Dana bantuan tersebut Nah ini ya Jadi sekolah itu Untuk membantu Proses pencairan Dana bantuan tersebut Di bank terdekat Dengan mengikuti Prosedur dan mekanisme Pencairan Sebagaimana terlampir Atau dalam Juknis PIP Tahun 2023 Nanti mungkin teman-teman Sekolah ya Mungkin bisa berkoordinasi Dengan Apa namanya Anak hubung Yang sudah disampaikan Di dalam Satu titan ini Nah kalau kita Sedikit teman-teman Melihat di dalam Juknis ya Disini sudah ada Ini tentang penyampaian Terkait Juknis Pelaksanaan program Indonesia Pintar Tahun 2023 Disini sudah banyak Sekali dibahas Teman-teman ya Ini misalkan Mengenai tujuan Dari PIP Terus disini ada Kota Jadi PIP itu Disini juga ada Kota nya ya Misalkan di MI Jumlah siswanya Ada 900 ribu Sekian ya Nah ini Nilai bantuan Persiswanya adalah Untuk MI adalah 450 Dengan jumlah Anggaran Semua demikian Besarnya Terus untuk MTS Teman-teman Ini ada 745 ribu Ini untuk Besarnya ada 750 Sedangkan untuk MA Ini adalah 320 ribu Dengan besar adalah 1 juta Ini untuk Kota nya Terus disini juga Dijelaskan di dalam Juknis ya Bahwa Peserta Pedidik Menerima PIP Itu hanya Sebanyak Satu kali Dalam Satu tahun Anggaran Dengan rincian Sebagai berikut Disini untuk MI Disini ada Untuk semester Genap Untuk MI Ini kelas 6 Ini dapat 225 ribu Terus untuk Kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 Ini 450 ribu Terus untuk Yang di semester Ganjilnya Disini kelas 1 Dapat 225 ribu Kelas 2 sampai Kelas 6 Dia mendapatkan 450 ribu Untuk MTS Ini juga Dijelaskan Untuk MTS Di kelas 9 Dapatnya 375 Terus di kelas 7 dan 8 Dapatnya 750 Terus untuk Semester Ganjilnya Ini di kelas 7 Dapat 375 Terus untuk Kelas 8 dan 9 Ini Dapat 750 Sedangkan DMA Atau Madrasalia Disini Peseridiknya Untuk kelas 12 Dapat 500 ribu Kelas 10 dan 11 Dapat 1 juta Sedangkan Untuk di semester Ganjil Dia mendapatkan Kelas 10 Dapat 500 ribu Sedangkan Di kelas 11-12 Yang memenuhi Peseratan Tetapi Belum Menerima Pada Semester Genap Jadi Diberikan Dana Sebesar 1 juta Terus Disini Juga Ada Untuk Kegiatan PIP Digunakan Untuk Biaya Pajan Sudah Dijelaskan Termasuk Bentuknya Terus Penerima PIP Dan Seterusnya Nanti Bisa Bapak Ibu Pelajari Mungkin Di Dalam Juknis Untuk PIP Tahun 2023 Terus Yang berikutnya Teman-teman Disini Ada Aktivasi Rekening Tentunya Bagi Adik-adik Yang Memang Belum Melakukan Aktivasi Rekening Tentunya Ini Bagi Siswa Nominasi Nanti Dapat Buku Tabungan Dan Juga Dapat ATM Terus Yang Berikutnya Disini Seluruh Siswa Tentunya Wajib Ketika Teman-teman Belum Melakukan Aktivasi Rekening Ini Tentunya Di Aktivasi Rekening Ada Surah Keterangan Ada Identitas Pengenal Ada Formuler Untuk Pembukaan Rekening Terus Ada Beberapa Peseratan Memang Harus Disiapkan Nanti Jangan Lupa Terakhir Teman-teman Dapat Buku Tabungan Dan Juga Kartu Debit Instant Nah Terus Untuk Pengecekan Untuk Melihat Teman-teman Dapat Bantuan Bisa Kunjungi Di Laman Ini www.p madrasah.kemenek.co.id Mungkin Nanti Bisa Dimasukkan Disini Namanya Atau NISN Disini Cari Lokasi Rumah Mana Misalkan Seperti Ini Teman-teman Klik Disini Namanya Dewi Disini Di Kabupaten Jumbang Ini Banyak Sekali Yang Namanya Dewi Mungkin Teman-teman Bisa Lebih Mudah Ketika Teman-teman Memasukkan NISN Atau Mungkin Nama Lengkapnya Disini Ada Informasinya Misalkan Ini Madrasah Di Tahun Penyawuran 2023 Ini Statusnya Sudah Cair Belum Cair Terkait Dengan Dana Daftar Lampirannya Siapa Saja Yang Mendapatkan PIP Untuk Tahap 2 Tahun 2023 Ini Nanti Daftarnya Bisa Berkoordinasi Dengan Sekolah Nanti Teman-teman Bisa Melakukan Cross-check Jika Memang Mendapatkan Bantuan PIP Untuk Segera Dilakukan Pencairan Ini Sesuai Dengan Edaran Jadi Pencairan Dananya Bisa Dimulai Ini Paling Nomor Adalah 17 Oktober 2023 Jadi Dana Bisa Dicarikan Setelah Tanggal 17 Oktober 2023 Itu Teman-teman Mungkin Sedikit Informasi Yang dapat Kami Sampaikan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Mohon maaf Jika Ada Informasi Dan Penjelasan Kita Berjumpa Kembali Di Video Berikutnya Saya Akiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh